Oke, selamat malam semua. Suara saya terdengar. Jelas ya. Hari ini ketua kelas kita tidak bisa membuka, jadi langsung dengan saya. Tapi ini saya ada masalah sedikit dengan komputer, jadi hari ini saya tidak bisa menerima interaktif, jadi saya hanya mengajar dengan ini saja, dengan hari ini jadi kita tidak ada sesi tanya-jawab. Biasanya saya pakai dua komputer, satu, tapi yang satunya bermasalah, saya coba login, tidak bisa-bisa. Oke. Jadi kita langsung mulai saja, sebentar saya share quiz dulu. Mudah-mudahan kelihatan saya share quiz. Kelihatan tidak? Kelihatan ya? Kelihatan share screennya? Saya agak kesulitan karena hanya bisa pakai satu layar hari ini. Sambil saya coba ini login pakai satu lagi mudah-mudahan bisa. Tapi tetap tidak bisa ini ya. Paling saya hanya bisa pantau chat dengan akun yang satu. Soalnya agak kesulitan saya kalau laptop saya tidak bisa connect. Sebentar, benar-benar ini satu lagi ini bisa. Sebentar, oke. Bisa, saya hanya bisa saya pantau chat dari akun satunya. Kalau ada pertanyaan mungkin lewat chat saja. Saya pantau chat. Oke, kita lanjutkan. Kemarin kita sudah ini ya sedikit mengulang penggunaan under, above, next to, between, dan semua teman-temannya itu. Yang perlu saya agak garis bawahi adalah hanya yang ini ya. Bedanya yang ada ini. Perhatikan ini. In back of, in front of, in the back of, in the front of. Perhatikan itu saja. Bedanya apa, in back of, dengan in the back of. Ingat, yang kemarin itu saya langsung ke latihan yang kita sudah. Ini kemarin. Mana sih? Oh. Bukan. Nah, ini misalnya. Yang anjing ini ya. Kalau anjingnya itu... Eh, sebentar. Mana yang bersekembang. Nah, ini dia. Kemana, mana. Nah, ini. Kalau anjing yang pertama ini, dia di depan mobil, itu kita nyebutnya in front of the car. Di belakang mobil itu in back of the car. Tidak pakai de. Tidak pakai de. Tapi kalau yang ini di depan, tapi di dalam mobil itu in the front of the car. Dan ini in the back of the car. Jadi kelihatan ya bedanya. Mana yang pakai de, dan mana yang tidak pakai de. Kemudian kita ingat kembali juga, kapan pakai in, kapan pakai on, dan kapan pakai end. In itu untuk kota, dan untuk negara. Misalnya Pablo lives in Canada. He lives in Toronto. Nah, tapi kalau untuk nama jalan, kita pakai on. Kalau alamat hanya jalan, itu pakai on. Tapi kalau nama jalan, plus nomor, itu pakai at. He lives at 5541 Lake Street in Toronto, Canada. Jadi kalau kita mau nyebut nama kota dan nama negara sekaligus, itu begini langsung aja pakai koma ya. Kita kemarin sudah ini. Oke, sekarang kita ke bagian berikutnya. Tulisannya terlalu kecil enggak? Coba di chat, saya butuh konfirmasi. Kelihatan enggak? Kelihatan ya? Oke, cukup besar ya? Oke. Nah, sekarang kita akan lihat beberapa kosa kata untuk makan. Untuk makan. Nah, kalau makan, makan yang ini ya, maksudnya makan siang, makan malam, makan pagi, itu orang berbahasa Inggris itu biasa nyebut dengan langsung pakai ini ya, misalnya kalau makan malam, eat dinner. Jadi langsung mereka ada eat-nya. Yang lainnya tentu adalah eat lunch, kalau untuk makan siang. Kalau untuk makan pagi, eat breakfast. eat lunch, L-U-N-C-H ya, eat lunch atau eat breakfast. Jadi pakai kata eat, diikuti makan malam, makan malam itu dinner, makan siang itu lunch, makan pagi itu breakfast. Jadi pakai eat. Nah, terus kalau orang bule itu, biasanya makan itu mereka nggak pakai sendok. Mereka makan itu pakai garpu dan pisau. Ya, makanya ini ada hold a knife and a fork. Knife itu, knife itu K-nya nggak dibaca ya. K-nya itu silence. K-nya nggak dibaca. Jadi hold a knife and a fork. Fork itu garpu. Ya, garpu. Nah, ini juga satu yang ketiga, ini juga satu yang biasa, satu ungkapan yang biasa. Have a steak for dinner. Jadi, makan malamnya itu, makan malamnya itu steak. Nah, ini adalah sebuah bentuk yang sangat biasa dipakai. Kita bisa misalnya, kita sebut, contoh yang lain, misalnya kita bisa have a soup for lunch, misalnya. Ya, ini bentuk. Jadi, have makan apa itu, atau misalnya, have an egg for breakfast. breakfast. Ya, ini bisa bentuknya seperti itu ya. Kemudian, yang sebelah kanannya itu ada beberapa beberapa kata ini. Ada bowl. Bowl itu mangkok. Mereka biasa pakai ini, mangkok salad, a bowl of salad. Candle. Candle itu apa, lilin. Kemudian ada cup. Cup itu cangkir ya. Fork udah tahu tadi, glass piece. Udah tahu ya, glass. Jadi, lihat itu ada a cup of coffee, a glass of water. Itu cara kita mengungkapkan satu cangkir kopi, atau satu gelas air. Terus ada hiasan, kadang-kadang ada fast ya, a face of flowers. Meat. Nah, meat itu bisa kita pakai kata, a piece of meat, sepotong daging. Plate. Plate itu piring. Restaurant. Restaurant itu ya, restaurant lah ya. Saucer. Saucer itu piring kecil. Bisa dipakai untuk makan, biasanya makan kue lah. Spoon, sendok. Steak. Ya, tahu ya, stick ya. Table, waiter. Waiter itu pelayan. Ya, itu ada berapa kosa kata yang biasa dipakai. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat beberapa. Beberapa. Kita pakai ini ya. Sebentar, saya mau buka sesuatu. Tunggu sebentar ya, maaf. Saya harus buka sesuatu dulu. Nah, ini kita akan melihat sekarang bagaimana menggunakan kata-kata yang tadi sebelumnya kita pakai untuk menjawab soal ini. Yang tadi ya, yang on, over, at, atau teman-temannya yang lain. Misalnya kita lihat ya, nomor 11. Sebentar, ini agak aneh. Sebentar, maaf. Ini halaman berapa sih? Halaman. 115. Ini soalnya salah. Sebentar ya. Oh, bukan-bukan. Saya yang lihat. Saya yang salah lihat soal. Ya, sebentar ya. Oke. Ya, nomor 11. Mary is sitting. Nah, ini agak mungkin kedengarannya agak aneh ya. Dia, Mary, duduk di, nggak mungkin duduk di meja ya. Kalau saya jawab on, itu pasti salah. Kita nggak bisa jawab dengan on. Karena Mary tidak mungkin duduk di atas tidak mungkin duduk di atas meja. Ntar chatnya hilang. Saya mesti buka chat lagi. ada yang kontak. Ntar ya. Agak repot. Saya yang nggak bisa buka komputer agak repot. Maaf ya. Saya nggak bisa mantau dua layar sekaligus dengan cepat. Ini koneksinya juga. Ini lagi. Aduh. koneksinya putus yang satunya. Oke. Jadi kita nggak bisa jawab pakai on. Yang boleh pakai on itu Mary is sitting on a chair. Dia duduk di atas kursi. kalau meja ini gimana? Dia sebenarnya bukan duduk. maksudnya dia itu kalau meja itu maksudnya dia sedang sedang makan di atas meja. Maksudnya dia duduk sedang makan di meja. Kalau pakai itu sitting at a table. Itu menandakan dia posisi. Bukan dia menduduki meja. Tapi dia sedang duduk makan di atas meja. Itu pakai at. Kemudian kalau yang candle ini gampang. There is a candle. Ada lilin ya. Kita lihat. Ada lilin. Lilinnya itu di atas meja. There is a candle on the table. itu cukup cukup gampang. Kemudian yang 13 there is a coffee. Kopinya kan di dalam kopinya di dalam cangkir. Maka jawabannya itu in the cup. Kemudian kita lihat Mary tangannya satu megang pisau satu megang garpu. Dia sedang sedang itu ini kebetulan sudah dikasih petunjuknya. Is holding a knife. Dia sedang memegang pakai tangan kanan. Pakai tangan kanan itu pakai in. Dia memegang pisau dengan tangan kanan. itu she is holding a knife in her right hand. Ingat ya, jadi yang agak perlu agak diperhatikan, yang agak sulit ini. At. Terus kalau untuk pegang itu pakai in. He's holding a knife in her right hand. Kemudian dia sedang makan di restoran. dia sedang makan di nah ini boleh pakai in, boleh pakai at. Ada dua kemungkinan. Kadang-kadang ada yang orang pakai in, pakai at, nggak masalah. Kadang-kadang in dengan at itu memang bisa, kalau untuk tempat ya, tempat itu memang bisa ini. Ada yang pakai in, ada yang pakai at, itu nggak masalah. Nanti mungkin pada pelajaran lebih lanjut, kita baru belajar lebih ini lagi, bedanya in dengan at, tempat itu seperti apa. Sebab kadang-kadang bisa dipertukarkan, kadang-kadang tidak bisa dipertukarkan. Dan itu kadang-kadang sangat ini, sangat tergantung kebiasaan. Misalnya, kalau untuk sekolah itu orang selalu pakai at school. Jarang orang menyebut in school. Nah itu nanti akan kita lihat saja seiring perjalanan ya. Nah seperti ini juga, nomor 16. Home ya. Home itu orang nggak pakai in, tapi pakai at. Nah itu makanya saya bilang itu kadang-kadang tergantung kebiasaan banget. She is, karena dia sedang di restoran, dia tidak di rumah. She is not at home. Dan she is eating oh dia bukan dia bukan maaf ya, ini mungkin agak ini. She is not eating breakfast. Kenapa dia tidak sedang makan? Ini jam 6. 6 sore dan dia, ini mungkin agak sulit kalau untuk kita ya. Ini nggak biasa. Kelihatan dia tuh makannya makan steak pakai garpu, pakai pisau, sama salad. Itu nggak mungkin menu makan pagi ya. Itu nggak mungkin menu makan pagi itu makan malam ya. Makan pagi itu makannya roti, makan telur gitu ya. Ini tapi nggak apa-apa ya. Ini hanya sedikit kebudayaan Barat. Oke, sekarang kita lihat yang berikutnya. Ini ada gambar. Gambarnya mana sih? Ini nggak perlulah. Oke, kemudian kita lihat yang lain untuk diperpustakan. Study at library. Library itu perpustakan ya. Belajar diperpustakan. Read a book. Baca buku. Take notes. Take notes itu mencatat. Circulation desk itu meja meja inilah. Meja sirkulasi. Maksudnya ini kita kalau mau mengembalikan buku, meminjam buku itu di circulation desk. Orang yang bekerja di perpustakan itu librarian. Kemudian shelf dan shelf ada S-nya itu rak buku. Rak buku kalau tunggal itu shelf tanpa S tapi kalau pakai S itu berubah. F-nya berubah jadi V. Shelf. Oke, coba kita lihat ya. Yang tujuh. John is studying at the library. Tapi sebenarnya in juga boleh. John is studying at the library. kemudian, sama seperti tadi ya, kalau duduk, duduk maksudnya bukan duduk di meja tapi duduk di kursi dan di samping meja begitu lah. Itu pakai at ya. He's sitting at the table. Tapi, kalau duduk di atas kursi itu baru pakai on. He's sitting on a chair. nah kemudian his legs kakinya kan di bawah meja. Pakai and under. His legs are under the table. Kakinya itu di bawah meja. Nah kemudian, ada buku di rak. Ada buku di atas rak. Di atas itu on. Di atas rak. John is writing on a piece of paper. Menulis di atas kertas. Di atas kertas itu kita pakai on. On a piece of paper. Begitu pula pencatat ya. He's taking notes on a piece of paper. Sama. Menulis, mencatat. Mencatat taking notes on a piece of paper. Dia sedang dia sedang baca buku di situ ya. Bukan sedang baca koran. Makanya kita sebut he is not reading a newspaper. Kemudian ada yang nomor 15. The librarian is standing. Dia sedang berdiri di belakang meja. Di belakang meja itu kita pakai behind. Belakang itu behind ya. Atau in back of. Boleh. Behind atau in back of. Kemudian di sebelahnya John ada seorang pelajar lain. Sebelah itu next to. Next to atau besides. Di sebelah itu bisa next to bisa beside. Cukup jelas ya. Mudah-mudahan. Kalau ada yang nggak cukup jelas di chat. sekarang kita lihat yang lain. Sekarang masalah menulis check. Ini sekarang mungkin makin lama ini akan makin hilang. Anda mungkin saya nggak tahu ada yang pernah nulis check nggak di sini. Kalau udah punya bisnis besar mungkin pernah ya. tapi kalau di Indonesia terus terang kalau bukan kita nggak punya perusahaan atau punya bisnis itu orang jarang pakai check. Tapi kalau di Amerika, di Kanada, di negara-negara sana itu sangat biasa menulis check dan kita juga bisa menerima gaji atau menerima bayaran itu dalam bentuk check. Ini sedikit pengetahuan umum aja. Write a check itu menulis check. Sign a check menandatangani check. Termasuk ini ya menandatangani kalau di sini mungkin kwitansi ya. Lebih sering nandatangani kwitansi dibanding menandatangani check. Sign her name itu sama. Menandatangani a bank tentu tahu bank ya. Cash cash itu uang uang kontan uang uang cash check. Date itu hari name and address nama alamat nah terus nama itu kalau kebiasaan orang Inggris itu mereka punya maaf saya sambil makan permen ini ya agak terlalu buruk mereka punya nama itu paling gak dua first name atau first name given name atau kadang-kadang mereka nyebut juga nama baptis baptis name kemudian ada last name atau family name atau surname nama keluarga family name atau surname itu sama artinya nama keluarga atau last name ya kalau di Indonesia kita ya mungkin punya nama kedua tapi belum tentu nama keluarga biasanya jadi agak repot kemudian ada middle initial middle initial itu nama tengah nama tengah kadang-kadang yang disingkat misalnya kalau kita pakai contoh yang gampang kita tahu ya misalnya kita anggap nama ini ya presiden mantan presiden kita Susilo Bambang Yudhoyono Susilo itu first namenya Yudhoyono itu family namenya middle-nya itu Bambang nah kalau orang barat itu sering middle name itu dibuat inisial dibuat hanya singkatan jadi kalau Susilo Bambang Yudhoyono itu Susilo B Yudhoyono atau kalau tanpa nama tengahnya Susilo Yudhoyono jadi biasanya begitu nama inisial itu di tengah untuk pembeda karena banyak orang punya nama pertama first name itu yang sama dan nama keluarganya juga sama makanya untuk membedakan itu pakai nama tengah jadi supaya tidak membingungkan ada nama tengah misalnya orang barat yang namanya John itu sangat banyak yang namanya Smith juga banyak jadi pasti banyak orang namanya John Smith nah membedakan John Smith yang satu dengan John Smith yang lain mereka pakai apa pakai pakai nama tengah sedikit pengetahuan nah sekarang kalau untuk menulis cek itu kata yang biasa dipakai apa kita lihat ya Mary is writing a cek nah kalau menandatangani mendatangani itu gimana bahasa Inggrisnya she is signing her name kita nyebutnya begitu ya she is signing her name itu kita menyatakan dia menandatangani sesuatu she is signing her name ini misalnya kalau kita sedang di mana di kantor polisi di kantor kelurahan kita menandatangani sesuatu kita menyebutnya I am signing my name ya kita menandatangani sebuah formulir atau sebuah nah terus nama banknya itu kita pakai of the name of the bank nama bank nama dari bank ya ini biasa dipakai kita sering pakai ungkapan ini the name of apa the name of apa nama apa the name of my school the name of my wife the name of my company sering dipakai ya nama sesuatu the name of the bank is first national bank first national bank itu salah satu bank besar di Amerika nah untuk alamat kita udah belajar ya kalau ada nomornya itu kita pakai at ya mary lives at 34713 street kalau nama kota pakai in ya mary lives in chicago illinois nah terus kalau letak nama atau letak letak apa tanda tangan kita pakai apa pakai apa kita pakai kalau untuk posisi itu kita pakai in mary's name and address are in the upper left corner of the check jadi posisi kalau dalam surat menyurat itu kita pakai in kita pakai in kalau itu posisi surat menyurat mary's name and address are in the upper left corner of the check sekarang ini mungkin sekarang lebih ini lebih lebih berguna untuk kita untuk berguna ini adegan untuk kita kalau ke bank a check itu mencairkan check mungkin saya enggak tahu kalian pernah enggak mencairkan check ke bank stand in line stand in line itu ngantri stand in line itu ngantri a bank teller tau lah ya teller bank counter itu kalau kita counter counter sama apa sih loket counter sekarang orang tahunya counter counter HP semua ya a counter a line itu antrian terus ini kita belajar sedikit mulai men a men bacanya sama ya a men dengan men men pakai A men pakai E bacanya sama a men atau men yang pakai A itu satu yang men pakai E itu plural plural lebih dari satu nah woman itu satu tapi kalau wanitanya banyak itu women hurufnya satu pakai woman woman satunya pakai E satu yang pakai A yang tunggal itu pakai A yang jama itu pakai E bacanya agak beda yang tunggal itu woman tapi yang jama itu women woman dengan women jadi agak beda sedikit mengucapannya nah kemudian yang terakhir itu people nah hati-hati people itu orang tapi people itu selalu jama kalau kita menyebut people itu selalu orang-orang selalu rame nah kalau satu orang kita pakai apa kalau satu orang kita pakai person ini agak aneh bahasa inggris ya kalau satu orang itu kita pakai person one person dua orang pakai two persons boleh tapi boleh juga pakai people two people jadi people itu itu otomatis sudah banyak people itu otomatis banyak oke sekarang adegan yang di bank itu kita seperti apa adegan di bank itu nah kalau bank itu boleh pakai at boleh pakai in sebenarnya ya Mary is at the bank four people karena lebih dari satu ya pakai R four people are standing in the line ada empat orang sedang mengantri ya ini standing in the line kalau orang inggris itu pakai ini ya queuing artinya sama aja queuing eh bener gak ejanya queuing queuing sebentar aku ragun kayaknya ada yang salah deh ejanya sebentar aku cek ya bener gak sih sebentar saya cek namus dulu kok ragu ejanku bener gak sih oh kelebihan e aku kelebihan e yang pertama yang benar yang pertama yang benar ya queuing mengantri nah kemudian ini sama nah ini ini persis seperti yang tadi duduk yang nomor dua belas ini persis seperti yang duduk dekat meja ya seperti kita duduk di dalam bahasa Indonesia kok agak sulit ya misalnya kita di meja makan kita sedang duduk tapi tentu kita tahu duduknya itu bukan di meja ya duduknya kita bukan di meja tapi duduk di kursi tapi di dekat meja begitu pula seperti tadi di adegan yang di perpustakaan kita duduk di kursi tapi di ada meja dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya apa itu ada yang bisa gak kalau ada yang bisa mungkin bisa komentar kalau kita gimana sih kalau bahasa Indonesia kita mengatakan kalau kita misalnya sedang makan di atas meja itu kita duduk titik-titik meja duduk di apa ya saya gak tahu bahasa Indonesia malah-malah bingung nah dan hal ini juga di sekitar duduk di sekitar meja ya boleh jarang ya jarangnya saya mendengar bisa gak ya kita duduk di sekitar meja ya mungkin ngerti ya in front of agak beda ya in front of gak maksudnya bukan maksudnya bukan ada yang menjawab bahasa Inggris yang pakai bahasa Inggris bukan kalau bahasa Inggris itu persis langsung pakai ya itu mungkin lebih tepat begitu ada yang komentar itu tadi makan di meja makan ya mungkin kita gak pakai istilah duduk lah kita sedang makan di meja makan ya mungkin itu yang paling paling tepat kita kalau kita makan kita gak pakai kalau sedang makan di meja makan itu kita gak pakai gak sebut duduk lagi ya makan di meja makan nah di-nya itu makan di meja makan misalnya membaca buku di meja nah di-nya itu dalam bahasa Inggris pakai at hal yang sama ini juga Mary is standing at the counter dia sedang berdiri di dekat di depan counternya itu boleh pakai at jadi persis ini kurang lebih sama seperti tadi ya seperti Mary is sitting at the table at-nya itu pakai itu ya nah the teller is standing behind the counter dia di belakang counter jadi adegannya itu kalau kita misalnya ada meja pelayanan itu kita yang dilayani itu pakai at ini gak usah dipikirin gimana pokoknya terima mati aja ini kebiasaan kadang-kadang banyak sekali masalah bahasa itu masalah kebiasaan yang dipakai kata yang apa yang dilayani kita atau dikasir juga sama ya yang dilayani kita itu pakai at Mary is standing at the counter pakai kasir juga bisa Mary is standing at the cashier kita sedang membayar misalnya nah tapi pelayannya yang melayani itu pakai behind ya the teller is standing behind the counter atau misalnya ada pelayan di restoran the waiter is standing behind the cashier ya jadi yang melayani itu pakai behind tapi kita yang dilayani itu pakai at nah ini adegannya itu adegan antrian ada seorang yang ngantri di belakang Mary a woman is standing behind Mary jadi kalau adegannya antrian itu berarti ada orang yang bisa di depan atau di belakang nah ini kalau ini masih lihat gambarnya ya nomor 15 ini gambarnya yang mana 15 Mary ini yang mana sih Mary itu mestinya yang sedang di counter ya yang sedang dilayani sedang menguangkan karena dia berada di antrian paling depan kalau antrian paling belakang itu the end of the line itu antrian belakang the end of the line nah karena dia bukan paling belakang he see Mary is not atau isn't standing at the end of the line nah sementara yang antrian paling belakang itu yang laki-laki a man is standing at the end of the line kalau di antara ingat pakai between nah ini ada businessman yang ini yang pakai kacamata pakai apa dashi rapi a businessman is standing between the woman with the big head and the young man in jeans di antara kalau di antara itu ingat pakai between is standing between kalau di belakang antrian itu at the end of the line kalau depan antrian apa antrian paling depan at the beginning of the line antrian paling depan antrian paling depan the beginning of the line paling belakang itu at the end of the line oke nah yang berikutnya apa ini oh ini masih banyak adegan kita banyak belajar kosa kata hari oke sekarang di adegan di dapur ya sama seperti makan makan itu tadi kita pakai eat eat dinner eat breakfast eat lunch begitu pula dengan masak masak itu kita bisa pakai kata cook diikuti dinner cook dinner cook breakfast cook lunch atau pakai make sama cook dinner dengan make dinner itu sama cook dinner atau make dinner taste itu merasakan kita mencicipi kitchen kitchen itu dapur grocery list itu daftar belanjaan gross release itu daftar belanjaan pot itu panci pot hati-hati pot itu bukan pot ini ya pot tanaman pot itu panci refrigerator itu kulkas ya jemari S stove itu mungkin kurang jelas ya itu T ya stove S T ini juga pot itu T stove stove itu kompor paper shaker terus ada salt shaker ini khas bule banget lah kita juga sering sih kalau kita temu di restoran paper shaker atau salt shaker itu sering kita temui di restoran tempat wadah paper itu lada paper shaker tapi hati-hati paper juga bisa berarti cabai jadi kalau orang barat menyebut paper itu gak selalu lada bisa cabai terutama kalau mereka menyebut red paper red paper red paper itu artinya cabai tapi kalau paper shaker itu yang ya tau lah ya tempat lada itu yang ada bolongan-bolongannya itu itu pasti lada gak mungkin itu cabai salt shaker itu sama wadah garam yang ada apa namanya bolong-bolongannya itu juga bread bread, roti coffee tau lah ya egg telur butter butter itu mentega sedikit pengetahuan umum aja bedakan butter dengan margarine margarine dengan butter beda ya kalau butter itu dari susu kalau margarine itu dari dari minyak nabati biasanya dari kelapa sawit milk tau susu ya paper salt sama ya kita lihat nomor 10 john is making dinner he is nah ini kita biasanya pakai in kalau dalam ruangan rumah itu kita biasanya pakai in walaupun kalau pakai at sebenarnya juga nggak salah-salah aman tapi kalau kita di dalam ruangan rumah kalau tadi kan kita di tempat umum ya misalnya di apa tadi at the bank atau at the restaurant itu boleh pakai at tapi kalau ruangan di dalam rumah itu kita biasa pakai in he is in the kitchen bisa juga misalnya kalimatnya he is in the bedroom dia sedang di kamar tidur he is in the living room jadi kalau dalam ruangan di rumah itu kita biasanya pakai in ruangan di dalam rumah itu kita biasanya pakai in nah kemudian there is a pot on the stove ada panci di atas kompor ini kalau digambar dilihat kompornya itu kalau pancinya orang bule itu kayak gini kalau kita nyebutnya apa sih biasanya sospen atau apa sih saya nggak ngerti kalau bahasa Indonesia panci seperti ini kalau dalam bahasa Inggris itu mereka nyebutnya terutama untuk Inggris Amerika mereka menyebutnya ini pot the stove ini refrigeratornya oh ya di samping di samping di samping itu berarti next to the stove is next to the refrigerator kemudian itu dilihat kita kan seringan di atas kulkas itu nempel ini daftar belanjaan atau apa itu ada catatan kalau kita tempel-tempel pakai magnet kita boleh pakai on there is a grocery list on the refrigerator door ada catatan belanjaan kelihatan yaitu ada milk, egg, coffee, margarine, bread, TV dinner TV dinner tuh kalau disini kita beli apa ya biasanya tuh makanan siap saji makanan siap saji yang biasa orang makan bisa di microwave misalnya langsung dimakan sambil nonton TV makanya namanya tuh TV dinner ya itu ada yang nanya tadi TV dinner kalau di kita nggak ada mungkin semacam pop mie gitu ya kalau pop mie tapi disana nggak tahu ada pop mie atau nggak ya mungkin semacam ya semacam itulah jadi makanan siap saji begitu yang bisa dimakan langsung hanya dibuka di plastik itu hanya dibuka mungkin tuang air panas tapi mereka biasanya pakai microwave langsung masukin microwave langsung bisa dimakan yang namanya TV dinner di kita nggak ada kayaknya saya kurang tahu mungkin ada ya bayangan saya seperti pop mie itulah nah kemudian ada a salt and shaker are ini kan ditaruh di atas di atas kompor ya on the stove ya on the stove sama di atas kompor walaupun di atas kompor itu nggak di atas apinya itu kita boleh pakai on ya a salt shaker and paper are on the stove there is hot food on top of the stove ini kan ada makanan lagi panas ya lagi sedang dihanapin hot food on top of the stove there is cold food in di dalamnya di dalam kulkas in the refrigerator jadi kalau dalam kulkas itu kita selalu pakai in kalau on refrigerator itu di mana kalau kita nyebut on refrigerator ya di sini ya mungkin kadang-kadang kita naruh barang itu di atas kulkas naruh biasakan kadang-kadang naruh apa sih naruh teko air misalnya ya bisa di atas kulkas oke sekarang adegan yang TV watch TV atau television ingat kalau untuk melihat TV kita selalu watch kalau kita pakai C itu kita bukan nonton acaranya kita melihat TV-nya kita melihat bendanya misalnya I saw a television itu saya melihat I saw a television at the corner of the room jadi saya melihat ada televisi di sudut ruangan kalau pakai C itu kita melihat bendanya bukan melihat acaranya tapi kalau melihat acaranya itu pakai watch kemudian sit on the sofa itu cukup jelas saya pikir tahu ya duduk di sofa sing menyanyi sleep itu tidur swim berenang itu juga yang umum ya a cat a dog a fish ya udah tahu ya kucing anjing ikan fishbowl fishbowl itu bukan akwarium ya tapi fishbowl itu yang bentuknya seperti ini nah ini lihatannya fishbowl aquarium kayak ini loh yang apa sih bisa sebut aquarium juga sih tapi yang bulat yang kayak kaca bulat fishbowl floor floor itu lantai lamp itu lampu living room living room itu ruang tengah kalau fishbowl beda ucapannya bowl itu fishbowl itu bener ya fishbowl itu bakso ikan betul fishbowl itu bakso ikan makanya hati-hati fishbowl dengan bowl beda tipis ucapannya bowl dengan bowl kalau yang bowl mangkok itu ada ou ada ou nya kedenger sedikit fishbowl kalau bowl tanpa ou b o l aja fishbowl itu bakso ikan betul jadi hati-hati itu bisa salah fishbowl dengan fishbowl rock itu carpet singer penyanyi sofa tv set atau television set jadi kita menyebut tv itu sering kita pakai set tv set atau television set john and mary are karena mereka berdua john and mary are watching tv they are sitting duduk di atas kursi di atas kursi itu pakai on they are sitting on a sofa karena mereka sedang nonton tv mereka tidak tidur they are not sleeping they are not sleeping atau they aren't sleeping kemudian ada karpet di atas karpet yang ditaruh di atas di lantai itu pakai on a rug a rug a carpet on the floor ada anjing di sini tidur adegannya itu ada anjingnya tidur di karpet kucingnya tidur di sofa a dog is sleeping on the rug a cat is sleeping on the sofa jadi kalau karpet atau apa itu kita bisa pakai menyebut on the floor on the floor untuk sesuatu yang di atas karpet maksudnya karpet yang di atas di lantai kita boleh pakai kata on ini relatif mudah kalau kita ini the fishbowl karena di atas tv the fishbowl is on the tv kalau pakai on the tv itu mungkin agak rancu jadi mungkin ada baiknya kita menyebut on the tv set jadi kalau benda soalnya kalau tv itu sering kita mengacu ke acaranya tapi kalau kita menyebut bendanya itu kita lebih baik pakai tv set jadi kalau kita menyebut ini ada fishbowl di atas tv kita lebih baik menyebutnya the fishbowl is on the tv set di atas tv sebab kalau kita hanya menyebut on tv itu sering artinya itu di acara ya kita on tv itu sering maksudnya itu acara tv oke adegan adegan berikutnya lagi adegan ini mungkin yang terakhir sebelum kita akhiri ini adegan yang pembicaraan di atas telepon kalau kita bicara telepon itu kita pakai talk to berbicara di telepon talk on the phone talk to each other itu ngobrol smile senyum draw a picture menggambar sesuatu an arrow arrow itu panah arrow itu tanda panah tapi panah yang memanah itu juga sama arrow tanda panah arrow panah yang untuk memanah itu juga arrow calendar calendar itu calendar ya hati-hati dalam bahasa Indonesia ini sering kita orang Indonesia sering keliru mengeja calendar kalau kita kan biasanya nulisnya calendar ya calendar pakai E kan calendar tapi kalau dalam bahasa Inggris perhatikan ini calendar pakai A ya ini kita sering keliru menulis dalam bahasa Inggris oh itu ada yang nanya tadi sebentar ya on a sofa on the sofa sebenarnya beda-beda beda-beda tipis beda-beda tipis on the sofa boleh on the sofa juga boleh gak terlalu ada memang ada beda sensenya ada beda sensenya sedikit kalau on the sofa itu nanti kita akan belajar ya apa bedanya E dengan D kalau pakai D itu biasanya kita bermaksud untuk menunjuk sesuatu secara maksudnya gini kalau pakai D itu itu sofa yang itu bukan sofa yang lain ya misalnya kita menyebut he's sitting on the sofa sofa yang itu bukan sofa yang lain tapi kalau pakai E itu maksudnya ya duduk di atas sofa aja sofa yang mana saya tidak terlalu tidak terlalu peduli begitu nanti ada saatnya ini agak sulit mungkin bahannya agak sulit membedakan kapan pakai E kapan pakai D tapi lama-lama itu pakai feeling sih kapan pakai E kapan pakai D ini pelajaran yang agak nanti berikutnya nanti kita bahas lebih lanjut ya kapan pakai E kapan pakai D a heart itu gambar hati ini maksudnya a phone atau a telephone picture picture itu gambar a picture of a mountain gambar gunung a piece of paper itu selembar kertas a telephone book ya itu benda langkah sekarang phone book semua sudah di hp a wall tau ya tentu di link nah kalau kita mengatakan orang sedang bicara ditelepon itu kita ngomongnya gimana nah kalau bicara ditelepon itu kita pakai on ya ingat kalau kita bicara ditelepon itu pakai on John and Mary are talking on the phone jadi kalau bicara ditelepon itu kita pakai on spesifik sekali kita pakai on John sedang berbicara dengan Mary John is talking to Mary ini mau ditelepon mau gak ditelepon kita talking to talk itu sambungannya to Mary is talking to John John is talking to Mary Mary is talking to John nah mereka saling sedang berbincang they are talking to each other ini kalau terjemahin bahasa Indonesia agak aneh jadi tapi kalau dalam bahasa Inggris itu biasa kita menyebut seperti ini they are talking to each other mereka kalau bahasa Indonesia ya mereka sedang berbincang mereka sedang ngobrol talking to each other ini jangan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia mereka sedang berbicara satu sama lain bisa sih tapi kan kedengarannya aneh ya maksudnya they are talking to each other mereka sedang ngobrol udah itu aja satu sama lainnya dalam bahasa Indonesia terdengar aneh tapi kalau dalam bahasa Inggris itu tidak terdengar aneh they are talking to each other sebab kalau John is talking to Mary itu bisa saja Johnnya ngomong Mary-nya dengar Mary is talking to John itu juga bisa Mary-nya ngomong Johnnya dengar nah kalau mereka saling ngobrol itu talking to each other jadi dalam bahasa Inggris sensenya agak sedikit beda dengan bahasa Inggris nah ingat tadi kalau dalam ruangan itu kita pakai in ya ruangan dalam rumah John is in the kitchen he is standing dimana sih dia oh di depan di depan apa depan kulkas he is standing in front of the refrigerator talking with each other boleh gak ya sebentar saya terus agak ragu saya saya cek dulu ya saya agak ragu boleh gak talking with each other talking to each other saya cek sebentar ya boleh gak ya saya agak ragu terus terang talking with each other kalau dengar sih sering ya maksudnya orang menyebut talking with each other talking with each other tapi apakah ada bedanya ya boleh gak ada bedanya talking with each other talking to each other talking with each other talking to each other artinya sama persis jadi boleh boleh di boleh pakai talking with each other talking to each other gak ada yang salah nah kemudian kalau kita menyebut kalender itu digantung di dinding itu kita pakai apa kalau sesuatu itu digantung di dinding itu kita pakai on ya kedengarannya mungkin agak aneh kalau on itu kalau kita pakai di atas ya saya maksudnya on the wall itu nempel di jadi kalau kita menyebut on the wall itu jangan diartikan di atas dinding tapi nempel di dinding ya on the wall itu ya nempel di dinding the calendar there is a calendar on the wall next to refrigerator ya ini berlaku untuk semua benda yang vertikal ya yang berdiri ya dinding yang berdiri on the wall itu artinya yang nempel ya nempel di dinding nah seperti ini juga ya tuh Mary kan duduk duduknya bukan di atas meja tapi duduk ada meja nah itu ingat ya kita pakai yang kondisi seperti ini pakai at Mary is sitting at a table she is drawing a picture sedang menggambar ya she is drawing a picture there is a telephone book on the table ada buku telepon di atas meja nah terus ini kita lihat ada gambar ini ya gambar pemandangan gambar gunung there is a picture of a mountain hubungan dengan meja di mana dia di atas meja tapi bukan gak nyentuh ya gak nempel nah ini yang kita pakai above above the table di atas meja tapi gak nempel kalau nempel itu kita pakai on beda kan dengan phone booknya phone booknya itu kan nempel di atas meja there is a phone book on the table ya oke hari ini kita banyak belajar tentang ini situasi berapa situasi dan bagaimana memakai in memakai on at dan lain-lain sesuai dengan situasi mohon maaf ini ada gangguan teknis kita gak bisa semulus biasanya karena laptop saya gak bisa nyambung dengan gak tau kenapa saya nyoba terus pakai zoom gak bisa nyambung oke mungkin kita kalau latihan mungkin minggu depan kita bisa latihan lagi seperti biasa oke selamat malam sampai disini sampai jumpa minggu depan thank you Mr. Oni yo sama-sama thank you Mr. Oni thank you Mr. Tony thank you Mr. Tony Tony thank you bye bye good night